Oke guys, we come back again to my channel, di channel Fano Mada, alright, alright, alright. Kita di video kali ini, kita bakal unboxing lagi, tapi ini udah dibuka ya guys, udah gak seger lagi, tapi kita lebih ke review sebuah mini GT guys. Karena memang gue baru pertama kali ini nih, review sebuah mini GT, mini GT yang harganya tuh, ya kalian tau lah, harganya miring banget dan worth it untuk kalian sikat bagi pemula mini scale, pencinta mini scale, tapi budgetnya tipis gitu ya. Menurut gue cocok nih ambil mini GT yang Nissan GTR R35 Satin Silver guys, ini pake body kitnya Liberty Walk guys, dan ini cocok banget buat kalian yang pemula. Dan pengen banget main mini GT, tapi budgetnya tipis, gue cocok ngambil ini guys, si Nissan GTR ini, Satin Silver ini, karena harganya juga udah miring ya guys. Kalian tau lah kalau kalian cek di marketplace. Oke, langsung aja kita review dulu dari boxnya ya guys, gue udah langsung pengen buka aja digestnya. Nah, gue pengen nutut lagi, karena pengen gue review guys. Oke, jadi disini dia ada tulisan Liberty Walknya, sini ada bahasa Jepangnya, sini ada bintang-bintang, ada lima bintang gitu. Dan disini dia mobilnya itu, Nissan GTR ya, tadi udah gue bilangin, disini ada angka 49, disini ada logo Liberty Walknya, saya ada tulisan mini GT, saya ada tulisan. Nissan GTR nya Satin Silvernya, sini dia mobilnya warna Satin Silver, disini ada spionnya, veloknya warna merah gitu, merah gitu, veloknya depan belakang, bentuknya sama. Ada lampu, detail lampu depannya, oke. Langsung di belakang disini dia ada, lisensi nih ya guys. Nah ini, ada tulisan Nissan, official, license product, dan sini ada, ini nih ya, lisensi nih ya guys ya. Oke, ada, logo biru disininya. Tol model ya, disini ada Nissan motor, lisensinya tentu tadi udah gue bilangin, disini ada facebooknya mini GT, sama twitternya guys. Dan disini ada www.kodoid.minigt.com Nah, oke, gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita review aja nih, si mini GT nya guys. Oke, biar gak lama, biar kalian gak menunggu lama, langsung aja kita review aja guys. Oke, jadi dia boxnya kayak gini, udah agak jelek sih sebenernya. Bukanya pun harus dari sini, kalau mini GT yang gini ya. Biasanya kan bukanya dari atas gini guys, tuh. Oh ini dia langsung harus ke situ dulu. Nah ini kita sengikirin dulu. Nah, ini dia mobilnya. Dia warnanya kayak ngeduff-ngeduff gitu. Dia warnanya kayak ngeduff-ngeduff gitu. Namanya juga satin silver. Tuh, kayak ngeduff-ngeduff gitu. Dan dia di depannya sini. Ada detail lampu depannya dan ada. Di depannya tuh ada intercooler-nya yang disitu ada tulisan apa ya. Kok gak begitu kelihatan. Pokoknya ada tulisan gitu. Sponsornya gitu. Dan dia sayangnya gak ada logo GT-R-nya di depan. Padahal lebih mantep aja kok ada logo GT-R-nya. Dekal gitu ya guys. Di sini dia kayak ada intercooler-nya gitu kecil. Kayaknya mobilnya gak begitu panas. Di sini dia lampunya bagus ya. Mika gitu. Mini GT mah Mika ya lampunya guys. Di sini dia ada. Dekal, Toyotiles, Liberty Walk, X. Ini apa ini guys? Performance. Blah, 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 blah. Gitu ya guys ya. Nah, di sini dia veloknya. Dia kayak spoke gitu ya. Veloknya warna merah gitu. Gue suka sih veloknya. Di sini dia ada logo Liberty Walk-nya. Di sini dia ada. Spion yang gak begitu loyo. Jadi ini bagus sih. Jadi kayak punya hotel gitu. Tapi lebih premium dikit. Dan dia gak gampang ngelepas. Kalau dia spionnya kayak plastik hitam gitu. Gampang ngelepas guys. Di sini ada logo kayak. Matahari terbit gitu ya. Jepang gitu lah pokoknya. Gue gak begitu tau. Itu Dekal apa. Di sini dia ada sponsor-sponsor gitu. Liberty Walk, HKS. Blah, blah, blah. Nah, di sini ada. Apa namanya? Bendera Jepangnya. Dan tadi veloknya sama Yespoke. Di depan gitu. Di sini dia kayak ada. Offer Vendor-nya gitu. Keren sih Offer Vendor-nya. Dan di belakang sini dia detailnya lengkap ya. Lampu belakang. Part normal juga ada. Tapi itu. Part normal-nya ada. Sponsor-nya Liberty Walk. Dan di atasnya ada tulisan Toyota Tires. Dan di. Kanan tengah. Agak ke tengah itu ada tulisan Nissan GTR guys. Di bawahnya ada 4 kenal pot. Kenal pot gitu. Keren sih ini. Likitnya. Saya ada kayak ada DuckTale-nya gitu. Asik DuckTale. Nah, di bagian kiri sini. Dia kayak gitu. Ada sama aja kayak tadi. Ada. Buat buka pintunya. Saya ada tulisan Liberty Walk-nya. Nah, kayak gini guys. Ya, gitulah. Pokoknya. Nah, di bawahnya ini dia. Base-nya kayak gini guys. Kayaknya penasaran sama base-nya Mini City tuh kayak gini. Woy, kamera gue gak mau fokus guys. Asli. Aduh. Made in China guys. Balik ya. China tuh. Under license. Used. Under license. Mantep. Hasil ada tulisan 2009 Nissan GTR guys. Basisnya dia ngambilin 2009 ya guys. Mantep sih. Oke. Mantep banget. Ini pokoknya Nissan GTR nih wajib banget kalian sikat ya guys. Di marketplace. Harganya juga udah milih guys. Cocok banget buat kalian yang pemula. Main Mini GT. Wajib banget main ini. Oke. Jadi kayaknya begitu aja video gue guys. Jangan lupa di subscribe. Dan di like juga video gue. Kalau kalian gak suka bisa dislike aja guys. Oke. Makasih guys. Bagi kalian yang udah nonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax